Teriusan dari Pogdarwis di Desa Wisata Taraju, saya melihat dari awal antusiasme masyarakat luar biasa. Saya melihat juga peningkatan pertama juara kebupaten, habis itu juara provinsi, setelah itu masuk juara nasional. Jangan berhenti di sini, karena ini bisa kita angkat menjadi desa wisata yang kita ajukan juga ke UNWTO sebagai The Best Village Tourism atau yang disebut sebagai desa wisata terbaik dunia. Sudah ada beberapa yang masuk, salah satunya dari Gunung Kidul, desa wisata ngelanggeran. Dan ini mungkin tidak menutup kemungkinan desa wisata Taraju, karena namanya sudah satu lafaz dengan desa wisata yang maju. Nah paket-paketnya luar biasa dan storytellingnya juga kita dapat tadi, memetik teh, juga ada yang saya terkesan itu tadi sampah menjadi berkah. Ini menunjukkan bahwa desa ini memiliki keberlanjutan dan juga ada follower dari sosial medianya yang sangat mumpuni dan menurut saya ini bisa kita tingkatkan. Tadi diminta langsung kelengkapan homestay, kita langsung sediakan, tidak pakai lama, tidak pakai ribet, tidak pakai proposal, langsung hadir. Tidak pakai SIM salabit. Dan terakhir saya akhiri dengan pantun penutup, pantun penutup. Ke desa Taraju, beli oleh-oleh kria. Saya. Terbuat dari bambu dan juga kayu. Saya. Walaupun harga bahan bakang, pokok sekarang semakin meningkat. Saya. Tapi desa wisata Taraju akan semakin maju. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.